selamat menikmati selamat menikmati pertama kita ambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan koral di tank kita kita langsung pakai air taruh sedikit tengah-tengah sedikit aja kalau itu gak terlalu anser kita aduk kita aduk hingga sampai seperti krim setelah ini berbentuk seperti krim kita tambahkan air kita aduk air rata tambah air lagi cukupnya kira-kira cukup untuk buat pakan koral tank kita sendiri oke sobat sekarang kita mulai direct waiting ini sobat sebelum kita mulai direct waiting kita matikan dulu ini steamer dan ini kran air-air sam ini webmaker tank yang satunya webmaker matikan juga ini dua tank tapi satu kita tunggu kita tunggu sampai air benar-benar udah tenang biar kita saat feeding pakan koral kita gak berhamburan biar rata terima kasih 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 untuk jenis kuku atau karang anemon biu jeruk saya gak pernah direct waiting secara langsung kesat sampai terima kasih thank glad hand menutupnya hello book ini ini karang otak oh iya sobat kalau saya biasanya kalau fading dua kali yang pertama itu untuk perangsangan biar mulut koral membuka lalu yang keduanya biar langsung masuk tepat ke mulutnya itu kalau cara saya sobat selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang waktunya menyalakan maker Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.